Halo gamers, kembali bersama gue dengan kalian guys, gue misalkan main game Trials of Colds ya, nah di video kali ini gue akan bikin ultimate guide nya ya guys ya Untuk kalian para free to play atau low spender ya Kalau buat sultan sih yang kayak gini-gini kayaknya gak usah di jalanin ya Nah jadi kalian tinggal aja, yang awal-awalnya tuh di map ya Ini dia kadang suka dapet random item-item begini, ini kalian wajib sih Ini wajib guys ya, ini untuk miss collect nya juga kalian wajib Gue biasanya sih claim nya tuh beli sekali guys, pake 100 game ya Disini nih gue claim, ini kan masih yang free ya Nah biasanya gue claim sekali lagi, anjir Back nya full chai Oke kita buka dulu aja guys, langsung kita buka Ini siapa nih ya, semoga dapet si Alisa ya Alah dapet si Tio lagi Menyebalkan emang, tapi gak apa-apa lah Nanti gue, itu ada gunanya juga guys ya, nanti itu ada gunanya juga Ini, oh ini, ini, bebas lah Kita lanjut langsung claim sini aja ya Eh masih, masih reach limit loh Oke ini kita buka dulu, dapet apa 150 sama 4 buat gacha, lumayan Mira, mira sih nanti aja ya, belum terlalu perlu ya Nah ini kalian bisa langsung pake aja nih, atau kalian mau expand juga boleh nih ya Expand dari 200 jadi 205 Pakenya itu 70 jc 70 game guys, 205, oke lah Masih sekali, masih oke ya 70 jc juga, oke masih oke lah 70 terus sih guys, kalau kalian mau ngegas, mau ngego Kalau gue sih kayaknya cukup ya Kita claim aja langsung disini Oke udah bisa Rank up 20, ini gue claim lagi ya Gue bisa yang 100 ini gue ambil lagi sih guys Lumayan soalnya ya Oke Nah ini ntar kita tinggal masuk, masukin aja langsung nih Nah disini juga ada hero-heronya nih Hero-heronya ini setupnya kalian wajib juga Sesuaiin ya Sesuaiin line upnya nih, kalau bisa mono itu udah the best Tapi kalau gak bisa mono ya bikinnya kayak gue gini nih Tuh, 3 hero sama, sama 2 hero yang berbeda Tapi 2 hero-nya ini juga harusnya sama ya Seharusnya nih, kalau 2 hero yang different attribute-nya ini misalnya ini gue ganti ya Ini misalnya gue ganti nih guys Hero Ini misalnya gue hilangin, gue gantinya pake ini misalnya nih Bisa gak nih Oh tetep sih Tetep yang ini nih 3 hero sama attribute 10%, 10% Kalau misalnya lo 3 hero dan 2 hero yang sama Dapetnya yang ini nih, 15% Nambah 5% lumayan ya Kalau ini kalian ganti jadi yang warna hijau Ini misalnya Nah dapet yang ini nih Seperti itu Ya kalau yang ini merah misalnya lo ganti jadi yang ini nih Kayaknya bisa placement nih dia nih Bisa gak? Oh gak bisa guys Coba yang Coba pake yang black ya Coba yang black nih Yang black bisa ngisi gak? Nah yang black bisa ngisi kekosongan tuh Yang black bisa ngisi kekosongan tuh Yang ini nih Jadi kalau lo taruh yang black Otomatis langsung yang ininya dapet nih Ya, 1 hero black Kalau ini space attribute heroes will be considered as part team for other acts Yang ini kalau misalnya gini nih Misalnya gue bikin Ini sama merah nih Gak bisa tetepan tuh Gunaannya yang ini gue jujurin masih agak bingung nih Space attribute heroes will be considered as part of the team effect for other attribute Excluding time attribute Ini sama ini Coba ya Kalau misalnya ininya gue black ya Ininya kita black coba Nah Tetep cuman satu Yang ininya tetep cuman yang ini tuh Jadi gak jadi ngisi tuh Beda halnya kalau ini sama ini nih Nah itu dia ngisi tuh Tapi tetep ngisinya yang ini ya Jadi 2 merah pun gue sebenernya masih sama guys Nih gue biasa sih 2 merah ya Kalau Pokoknya lo terserah lo mau 2 biru Mau 2 merah Mau 2 apa yang pasti Perlu satu tanker disini ya Dan kebetulan gue juga cukup hoki Gue dapet ini nih Dapet Ini Alisa nih bagus Ini Elise kan bisa kalian pake ya Nah ini juga bagus banget cuy Ini sama ini Ini combo the best sama si Sigmund nih The best sih Kalian bisa pake Bisa jadi solo karir ya mereka ini ya Nah disini juga ada level-levelnya nih guys 107 Nah kalau kalian mau naikin Dari 100 kalian break through ke 101 Itu lo wajib sudah punya gapura ini nih Sudah punya ter-upgrade Kalau yang ini masih mentok nih Ini kan belum ke-upgrade sama sekali nih Belum dapet dupe-nya gue Belum bisa di-awaken ya Lo mau level up udah mentok Tuh nyebelin Nah ini kalian juga bisa akalin guys Bisa akalin Khususnya untuk sekarang ya Untuk Sekarang itu kalian masih bisa revert Sampai 6 hari ya kalau gak salah nih Nah tuh ini masih 4 hari Jadi Dari sejak pembukaan dia launchingnya itu Sampai 7 hari ke depan Itu dia masih gratis coy revertnya Ini nanti kalau udah lewat 7 hari Bayar pake gem ya Nah ini kalian akalin aja nih Kalian akalin Kalian bikin ke Yang kalian naikin itu Hero-hero yang Udah kalian punya dupe nih Gue kan yang dupe ada 1, 2, 3, ada 4 tuh 4 dupe ya Nah gue tinggal 1 dupe lagi Gue naikin 5 hero dupe ini Terus gue masukin disini guys Nih Parliaman House Nah lu tinggal masukin aja Jadi disini nih Level terkecilnya ini Disini akan jadi level yang disini Seperti itu Oke Ini wajib Terus awakening nih Lu gas aja Disini gue sebenernya udah bisa awaken yang ini ya Tuh Dari awal kan awakening kan Pake dupe doang nih Awal Misalnya ini alis Tuh pake alisa juga tuh Dupe Nah sedangkan kalau yang ini Nanti sudah pake 2 Ini wajib pake tumbal sih guys Tumbalin aja ya Dia bisa naik lagi nanti Bisa kalian awaken lagi Seperti itu Nah ini gue kan belum Gue kayaknya gak mau dia nih Gue nanti kayaknya mau ngegas ini nih Ini Gila Rene nih The best The best sih menurut gue Rene sama si ini nih Ini juga bagus banget nih Si Scare Hazard ya Karena dia bisa Nyolong start cuy Nanti gue akan coba kasih atas kalian Ini Friends Kalian juga gak askuin Ini guild Baik yang mau join Bisa Langsung aja Bisa di discord guys ya Disini masih ada beberapa yang Banyak yang gak Ini juga Ini gue biasa kalau udah Lebih dari Sehari sih Gue kick sih Biasanya sama kalau yang medal Atau Donate rendah Pasti gue kick guys Pasti gue kick ya nih Zaylord 13 jam Medal cuma 900 Gue kick Gak pake lama Tuh Ini 2 lagi nih Apalagi yang ini nih Nol Nol Udah pasti sih Udah pasti Gue kick guys Jeleknya ini Gak bisa approve only ya Gue gak bisa di stating Approve only Jadi tetep Kalau mau masuk Mesti janjian That's why Lo mesti join Di discord dulu Buat nge-attack gue Jadi gue tau ya Ini login Ini minah dulu Ini juga 6 jam Adalah Bye bye my love Oke Nanti disini Kalau sudah lo naikin ya Ini lumayan banget nih Bisa Bisa naikin lo punya Attack dan kawan-kawan Disini juga bisa lo Levelnya bisa kalian naikin itu Dari 4 Nanti level 2 Jadi 8 Seperti itu ya guys ya Nah disini gue mau Develop nih Contohnya misalnya Gue develop Oke develop yang ini nih guys Tuh Good XP nya ya Kalau misalnya Gue mau yang level up doang Langsung Let's go Nah ini developnya juga bisa nih ya Develop Oke dia milih cuy Lo mau milih level Atau mau milih yang ini Kalau menurut gue sih Gas disini dulu aja Level disini Gak terlalu perlu lah Ini kita Gue coba ganti ya Gue pake yang ini aja nih Ini gue cancel Kita gas yang attack Nambah attack aja coy Kita lebih butuh Buat ngeburst damage ya Seperti itu Jadi map Awal-awal lu gas dulu nih Disini lu gas Terus semua fiturnya Lu jalanin Khususnya ini Forest of Trial Ini bisa nih Setiap bisa Pokoknya lu gas Lumayan banget Dungeon Dungeon juga disini nih Ini eventnya nih Setiap harinya bisa Lu gas juga Yang kalau yang lain-lainnya sih nih Sekali doang ya Sekali lewat Ini juga nih Sekali lewat Ini juga Yang ini nih Yang hariannya nih Event ends nih Arena juga tiap hari Gas kui Infinite tower Juga gas kui Untuk reward-rewardnya Karena lumayan banget coy Reward-rewardnya ya Tuh Reward-rewardnya ini Buat Buat leveling up Kalian punya Karena disini Septium ini agak Langka ya Jujurnya agak langka Lu mau bikin ke 101 aja Udah butuh Berapa nih Septiumnya nih Kayaknya 3000 Kalau gue gak salah inget guys Kayaknya 3000 Kalau gak salah inget Nah ini kalian bisa lawan-lawanin juga Ini rewardnya juga lumayan ya Rewardnya Nah ini gue sih bikinnya Kayak gini Selalu nih 4 di belakang Nah ini kan Buat ngebuff ya Ini juga buat ngebuff nih Nanti gue akan coba kasih atas kalian Nah ini juga nih Sigmund cocok banget nih Kalau dikombinasi sama ini nih That's why Chapter gue sekarang tuh Musuhnya udah 2 kali lipat gue coy CP-nya coy Oke si Sigmund ini juga bisa imun 6 detik coy Imunnya coy Terus Setiap Semakin HP dia kecil Semakin gede demiknya coy Gokil gak sih Gokil banget nih Sigmund Jauh lebih bagus daripada Yang kita dapet gratis di awal ya Ini online Wajib juga nih Berapa jam sih nih 120 jam kalau gak salah apa Oh 60 menit guys 60 menit guys Dapet semuanya Berarti minimal si Jem ya Buat Buat Dapetin 6 reward maksimal Ini kita ambil ya semua Ambil semua ini juga Kalau bisa Kalian gak asku ini ya Ini kalian gak asku ini Ini nih D1 D2 Ini juga udah semua sih D4 Nanti sampai day 14 2 minggu jadi eventnya ya Lalu ada yang begini Begini ini juga tinggal ambil aja 20 ini ambil doang Elite gathering ini Kalau bisa dapet 50 SSR Bisa dapet ini nih Gue udah 74% Kita coba sekalian gacha dulu ya Ini kan buat Buat daily harian juga Soalnya quest Nih daily harian nih Ini juga kalau bisa Lo mentokin ya Sampai di ujung ya Nih dapet 1 Buat gacha Sama dapet kristal Ini kristal ini guna banget cuy Buat naikin level Oke kita langsung saja Menggaskui dulu Ke tahun Gacha aja langsung Tanpa berlama-lama 21 guys Yang ini ya 20 nih Oke nih Yang ini Gimana nih Oh ini regular gacha Di paling kiri sekarang Pindah cuy Yang ini 5 kali lagi 5 15 ribu Butuh gemi Kayaknya gak cukup Ini aja ya Bismillah guys Semoga dapet dupe Gue ngarep banget Dapet dupe sih Alisa ya Please Ungu please Ungu please Aduh kayaknya Cuman biru sama Ijo Tuh kan bener Asem Coba lagi Coba lagi Coba lagi Terselah bersyukur guys Please Ungu please Ungu Anjrit Biru sama Tuh kan Kagak ada lagi Soalnya lagi Asem Kupret emang It's okay It's okay guys It's okay ya It's okay Dapet Claim Septiumnya Kita claim langsung Ini 8 ribu Wah ini kurang 13 lagi nih Nah regular gachanya kayak gini Bikin emosi jiwa ya Gue butuh ini sih nih Dapet dia nih Sampai 100 Nih bisa gak ya Empat hari lagi cuy Oke kita lanjut dulu ke ultimate guide nya ya Ini kan kalian ambil-ambilin disini Nanti kalian masuk juga ke yang sini Ke yang sini ke level 1 ke level 2 Online kalian wajib Daily wajib Kalau mau top up menurut gue sih Kalian ambil yang ini aja nih guys Lo top up berapapun Bisa dapet ya Nih disini sih gue top up yang 16 ribu Perak doang sih Sama pajak di 18 ribu lah Tapi kalau lo emang Punya duit ya Gas kuih aja deh Sini nih buat kalian support Developer nya ya Forest Rail Dungeon Infinite Tower Arena Semua jalanin nih Raid juga jalanin Hero Cara ngakalinnya Sekali lagi Seperti yang tadi gue dijelasin Ini ya Kalian naikin yang ini aja nih Ini ntar gue revert nih Karena gue gak dapet Gak dapet dupe nya cuy Ini gue revert Gue naikin yang ini aja nih Cuma gue tetep kurang 1 sih Gue mesti ada 5 Yang bisa dinaikin ya Seperti itu nih Misalnya ini gue revert deh ya Ini gue coba nih Gue contohin aja langsung dah Biar lo orang gak bingung Ke town Nah ini awaken dulu guys Buat tumbal ya Tentunya ya Oke Tumbal lagi Nah kita revert dulu nih Hero nya nih Kita ke Oh iya ranking ini juga Kalian wajib setiap hari Jalanin ya Buat duit guys Nih kalian like-likein nih Dapet duit Lumayan coy duitnya coy Oke lumayan banget Ini semuanya nih Infinite juga Lu like-likein Ini juga earth nih Semuanya juga lu like-likein ya Kita sekarang nih Friends juga wajib Kalian ambil Dan give dan receive Nanti buat gacha juga guys Kalau bisa 30 ya Perharinya Build Store Nah ini dia nih Parli ini kita ini dulu ya Ini kita hilangkan Ini kita hilangkan Oke Kita revert Mumpung masih geretong Kita revert sih Inilah kita revert ya Oke kita revert guys Yang ini Sama yang Ini Misalnya kita revert Oh satu-satu Mesti satu-satu Oke Gue contohin satu aja lah ya Nah ini semuanya balik Kita langsung aja naikin nih Yang udah ada Udah ada ininya Udah ada dupenya guys Nah ini ya Let's go Kita level up aja Langsung Set Set Tembus gak nih ke 101 Kayaknya septiumnya gak cukup Kayaknya nih 81 Nah 101 Nah pakenya 2000 tuh 2000 septium Nah ini tembus juga nih ya Nah nanti level ini Gue akan jelasin juga kalian Gunanya buat apa ya Oke Nah ini nanti tinggal kalian masukin nih Wah tadi gue revert 2 hero Eh wait Gue revert Satu ya Gue revert satu Gue revert satu guys Parli Nah ini cooldown 120 jc Ini 30 menit lagi udah bisa nih Nanti gue tinggal masukin aja ya Nah ini Dia tetep akan ngambilnya sih Tetep 100 That's why gue bilang Lu minimal punya 5 yang dupe ya Jadi lu bisa naikin ke 101 Tapi tadi gue juga septiumnya juga abis sih Pas-pasan juga coy Nah kegunaan level itu ini Kalau lu 101 Ini lu bisa naik nih Level 2 nya nih Pasifnya jadi level 2 Ini kan dari 4 detik Jadi 7 detik Guna parah coy Ya itu ke semua hero nih Nih Thor misalnya nih Dari Tuh dari ini Dia naik tuh ya 101 Misalnya ini Ini juga 101 Lumayan banget nih Restore 30% Ini nambahin CP Jadi lebih cepat ulti Nih kalau CP yang ini ya Ini S-Craft ini nih Yang CP ini Nanti yang EP itu kayaknya Yang skill 2 sama skill 3 nya Oke Ini Ini cuma nambahin range doang sih 16 C20 Ya B aja lah itu ya Yang ini Nah yang berguna menurut gue tuh si ini nih Nih Si Skierazard nih Heaven Kiss nya dia Dari nambahin speed doang Jadi nambahin juga CP coy Lumayan banget Asli Sama si Rena ya Nih Rena ini juga bagus banget guys Aduh Renanya udah gue convert ya Ini mesti nunggu 30 menit lagi gue nih Nih Kasih Fickle Kitten Ke lowest HP 8 detik Nanti disini jadi 12 detik tuh Kalau si Fickle Kitten ini masih exist When S-Combat skill is active Efeknya ini jadi 20 detik coy Dari 20 jadi Dari 12 jadi 20 detik Kalau level 101 Tapi lu mesti 101in dulu Itu yang agak repot memang Kayaknya nanti kalian tinggal equip-equipin lagi Ini gue tunggu masih 30 menitan ya Ah ini gue Coba nih coba nih Gue ikut dulu Orpman nya juga gue gaskui Nah ini mesti masuk ke parlemen dulu nih Masuk ke parlemen dulu guys Nah ini sekarang main stack ya Gue coba Karena gak ada si Rena Harusnya sih gue gak tembus sih Harusnya gak tembus sih Oke Hero dulu Kita pake-pakein dulu ya Equip Sama Orpman Kok gak bisa Your back is full You need no more space Oke Pake-pakein dulu Oh Backnya full lagi Mesti gue bongkar dulu ya Nah ini dulu nih Kita gaskui aja nih Ini gaskui Empat Gacha Food coupon Ini belum perlu sih Nah ini septium ini perlu nih 300 doang tuh Lo perlunya 2000 cuy Buat ke 101 Oke ini nanti dapet disini Jadi nanti tinggal tungguin ini ya Nah ini gue akan coba showcasein dulu ke kalian nih Sayang gak ada si Rena nya nih Kalau ada Rena sih Jauh lebih greget Kalian liat ya itu CP musuhnya tuh udah 2,4 juta nih Gue cuman 873 nih Karena gue gak bisa masukin si Rena Dia masih level 1 Gue masukin si Misalnya ini dulu deh ya Ini dulu deh Gue masukin coba nih 1 juta Musuhnya 2,4 juta ya Ini gue taruh sini nih Jawun sini nih Coba ya battle ya Bisa menang gak nih kira-kira Harusnya gak ada Rena berat sih Karena Rena itu ultinya tuh ngestun Sama bisa kasih itu Bisa kasih yang Kelawar itu tuh guna banget cuy Buat decoy Oh kan Eh coba Eh eh Mati cuy Berat Berat Kalau Rena mungkin masih bisa nih Kalau si Rena Nah ntar kalian bisa liat reportnya disini tuh ya Damage terbesarnya doi tuh Masih tuh Liat GG gak Nah kalian kalau gak dapet dia Kalian bisa pake Yang kalian dapet dari awal nih Kalian ke job Kalian ke tanker ya Nah kalian bisa pake ini Ini juga bagus nih Laura SR Seid nih Karena dia Mati Dia bisa hidup lagi cuy Di concentrationnya sini nih Cuman memang dia tuh butuh Butuh waktu Nah nanti kalau udah di level 101 Dia bisa ngestun nearby enemy nya cuy Dan 3 detik ngestunnya gila Guna banget cuy asli Jadi kalau kalian main mono biru Pake tau tankernya ini Ini TRS ya Kalau lu pake merah Kalau lu pake ini lah Ini juga bagus banget Dia semakin HP nya sedikit tuh HP decrease Semakin gede Maksimal Damage nya nanti Dan ini juga Damage nya juga yang muter-muter gitu ya Terus juga immune Sama magic Magician enemy tuh Jadi kayak bener-bener Juggernaut coy Nah ini ogre body Begitu dia mati Dia akan immune Immune gak mati dulu Selama dari 4 Jadi 7 detik tuh Nanti di level 141 nya jadi 8 detik Lumayan bingit Walaupun cuma bisa 1 kali Nanti di level 4 nya nih Level 181 Lu langsung dapet Restore CP juga tuh Jadi bisa langsung ultimate coy Ulti-ulti Cooldown nya 0 tuh ya Ulti-ulti kurang gila coy Gokil Nah kalau main mono biru Ya pake ini ya Kalau untuk yang lain Tipe-tipenya sih Jujurly Coba dulu nih Ini semua Oh ini nih Go back dulu Gue masuk lagi ya Hmm biru nih ya Nah ini mungkin bisa pake ini Mungkin bisa pake ini Ini katanya Magician terkuat Walaupun kalau gue liat dari skill-skillnya Kayaknya B aja sih Jujur aja Cuman katanya sih kuat ya Lu bisa pake ini Ini udah pasti tanker depan Nah ini juga Kalau lo mau coba Boleh nih Karena dia bisa nge-stune Cuman memang ultimate-nya Berasa kurang sih Gue ya Jujurly ya Piercing arrow ini Agak kurang sih Lalu Rogan mugard Ini sih gue sempet lawan Di arena Ini cukup ngeganggu sih guys Karena dia bisa summon hammer Behind enemy Nah ini yang bikin repot tuh Saat dia ulti Nah dia juga bisa nyolong Strengthnya musuh Nyolong strengthnya musuh Itu mengurangi attack Sama increase damage ke musuh 6 detik Nah ini kasih shield ke front row alliance Ini lumayan ya Buat tank support ya Dia tank support sih Si Rogan Mungkin lu bisa ini Rogan Belakangnya lu tinggal kasih ini Terus lu kasih Ini siapa nih Claudia ini bagus gak nih Gebugan juga nih Front row juga cocok sih Kalau sama si mugard tadi ya Summon falcon Stone enemy Nearest Ignore defense coy Lumayan banget Oke jadi lu bisa Jadi main banyakan front row ya 1, 2, 3 1, 2, 3 Belakangnya ini sama ini Kalau gue Kalau lu Gak punya ini Ya mungkin bisa pakai ini Ini juga cukup sakit sih Iceria frost ini nih Lumayan pedes ini Precision ini Gue pernah lawan dia Kalah coy di arena coy Seperti itu ya Nah kalau lu mau pakai yang mono black Juga monggo Bisa juga nih Nah kalau mono black Kayaknya lebih bagus ya Langsung dapetnya 2 ya Dapet Buffnya 2 cuy Coba ya Coba ya Gue tes ya Gue tes Gue cuman punya biru Cuman punya Coklatnya dikit sih nih Hitamnya dikit sih guys 1, 2 Tipe Nah ini coba nih ya Tuh cuman punya 2 Tapi coba aja ya Coba ya Ini 2 ya Coba Dapet party buffnya ini Oh yang ini 10% Sama Yang ini nih Main attack CP Plus 3 Defense Plus 30% Ancir Main banget coy Oh ini berarti Dia gak ke consider Sebagai yang lain Harusnya kalau yang ini nih Gue consider tetep nih Exclude Kecuali yang Hitam Seperti itu guys Jadi ini party buffnya Juga cukup penting ya Cukup penting guys Nah ini sih gue Timnya gue bikin Seperti ini sih Seharusnya nih Jadi dia ini Juga cukup meng-cover Dengan dia punya Summon bat guys Ya Summon bat nih Kalau kalian dapet dia Boleh lah Pakai dia lah Soalnya nolong banget Nih Fickle kitten ya Bukan bat sih Ternyata kitten tuh Kucing ya Ini nge-stune Ke all enemy 1 detik Tapi lumayan Dia dapet Dapet shield juga Ininya Nah ini nih Summonite bats Tuh ya Tau kan beneran Keluar Sama yang ininya Ngasih ke temen lu Yang Oh ini bukan Sorry Ini ngasih ke temen lu Yang HPnya Paya rendah selama 8 detik Damage takennya kurang Attacknya nambah HP restore Per detiknya Makanya that's why Dia ini cocok banget nih Kalau dikombinasin Sisi kumun Karena sisi kumun kan Dikasih begituan Attacknya tambah gila coy Udah dari buff Dari diri dia sendiri Dikasih lagi dari si Kitten yang tadi tuh Dari si Rene ini nih Seperti itu ya guys Oke jadi gue So far sih Sudah sampai di chapter 1318 Nah ini kalian juga Wajib nge-gas Kalian wajib nge-push Untuk ininya Dapet idol time ini Jadi lebih banyak nih Disininya nih Dua ini Jadi kalian bisa cepet Dapetin Experience nya juga Bisa kalian upgrade Hero nya kalian Seperti itu guys Oke deh mungkin segitu aja Yang bisa Gue sharing ya Mengenai guide-guide Yang untuk Basic-basicnya Si so far sih Masih itu-itu aja Mungkin nanti Kalau ada lagi Gue akan coba update lagi Bisa join langsung Di discord aja Mungkin gue paling update Di discord ya Mungkin Bisa nanya-nanya Anak-anak di discord juga tuh ya Tapi banyak kan Garam sih guys Jadi mesti Tahan-tahan asin ya Kalau disitu Karena hoki-hoki coy Beda sama gue Yang barusan coy Gak hoki Seperti itu guys Oke deh segitu aja Di video kalian guys Semoga berfaat Semoga berinformatif Jangan lupa bisa Abang komen Nyalain juga Indikasinya Supaya kalian ketengan Info yang benar Sampai game ini Khususnya dari gue guys Oke deh guys Thank you for watching Sampai jumpa di video Bye bye Ciao